Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Selamat pagi, selamat datang di Intimacy Worship Saya percaya bahwa hari ini Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat Sebab itu mari sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini Setiap kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang amat sangat baik dalam hidup kami Kebaikan Tuhan melebihi dari apapun di dunia ini Engkau Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kami Dan saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami Dengan hidup kami, dengan hati kami Sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengarkan setiap pujian penyembahan kami Mari setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Bersama-sama kita katakan, amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada kata yang bisa melukiskan Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada kata yang menonton! Di dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran selamanya Mari setiap engkau yang mengasihi Tuhan Mari sama-sama dengan segenap hati menyatakan Betapa besar kasih dan setiapmu Yesus Amin Sungguh besar setiamu Ternyata Ternyata di sepanjang hidup Amin Tuhan Darahmu telah layakan Kehidupanku Tidak ada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian Dan kemuliaan Ku tinggikan Engkau Tuhan Melebihi Segalanya Lebih dalam Ku menyembah Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Ku tinggikan Engkau Tuhan Kami tinggikan Kami tinggikan engkau Tuhan Kami tinggikan Melebihi segala sesuatunya Sebab hanya kau oleh lain untuk ditinggikan Amin Lebih dalam Lebih dalam Kami tinggikan Ku menyembah Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Ku tinggikan Engkau Tuhan Melebihi Segala sesuatunya Hanya engkau yang layak Tuhan Hanya engkau yang layak Tuhan Amin Mari berikan pujian Yang terbaik Yang terbaik Hanya untuk Tuhan Yesus Amin Ku tinggikan Engkau Tuhan Melebihi Segalanya Lebih dalam Ku menyembah Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Ku tinggikan Engkau Tuhan Kami tinggikan Kami tinggikan Kami tinggikan Engkau Tuhan Amin Dalam roh dan kebenaran Lebih dalam Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Selamanya Dalam roh dan kebenaran Selamanya Dalam roh dan kebenaran Selamanya Mari kita sembah Mari kita sembah Tuhan Kami tinggikan Tuhan Kami tinggikan Engkau Raja kami Tuhan Tuhan Kami tinggikan Engkau Kau layak Tuhan Mari tinggikan Raja kita Mari tinggikan Yesus kita Di atas Segala galanya Pada hari Kau layak Tuhan Tuhan Engkau layak Tuhan Engkau layak Tuhan Kau tinggikan Engkau Ku atukan Engkau Tuhan Dia tak Tuhan Kau tinggikan Tuhan Tuhan Kau tinggikan Tuhan 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 Kau layak Tuhan Kau layak Tuhan Dia ala yang layak Untuk menerima Setiap pujian Penyembahan kita Haleluya Mari kita sembah Tuhan Kami sembah Kau Tuhan Haleluya Biarmu Tuhan Tuhan Kau layak Tuhan Kau layak Tuhan Kau layak Tuhan Kau layak Tuhan Amin Di atas segala sesuatunya Hanya Engkau Allah yang layak Untuk kami puji Dan kami sembah Tuhan Kau telah memberikan Segala galanya Untuk setiap kami Darahmu Tuhan Tubuhmu Tuhan Kau layakkan kami Kau angkat Derajat kami Tuhan Sehingga setiap kami Memperoleh kehidupan Setiap kami memperoleh Kesempatan yang baru Tuhan Untuk hidup yang layak Di dalam Tuhan Sebab itu ya Tuhan Tidak ada alasan Tidak ada alasan Bagi setiap kami Untuk tidak menyembah Tuhan Untuk tidak memberikan Terbaik untuk Tuhan Tuhan Kiranya Engkau Kau lebih lagi mendengarkan Setiap pujan Penyembahan kami Tuhan Sebab Engkau Allah yang kudus Engkau Allah yang mulia Tuhan Segala puji Segala hormat Dan segala sembah kami Hanya Engkau Yesus saja Yang layak Untuk menerima Setiap pujan Penyembahan kami Aamiin Terima kasih Sama-sama kita nyatakan Kau Allah yang kudus Kau Allah yang kudus Di tahta sucimu Kami menyembah Namamu disaju Kuastamu Nyaras tembunan Kami pujan Engkau Engkau Raja Kami menyembah Kami menyembah Mari sama-sama nyatakan Kau Allah yang kudus Kau Allah yang kudus Di tahta sucimu Di tahta sucimu Kami pujan Kami pujan Engkau Engkau Raja Mulia Mulia Kau Allah yang kudus Kau Allah yang kudus Di tahta sucimu 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 Kami menyembah Namamu disaju Kuastamu Nyata Sempurna Kami pujan Engkau Raja Mulia Kami pujan Engkau Tuhan Kami pujan Engkau Raja Mulia Kami pujan Kami pujan Engkau Raja Mulia Amin Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan Tinggal Untuk mencobai orang Israel itu Dengan perantaraan mereka Yakni semua orang Israel Yang tidak mengenal perang Kanaan Maksudnya Hanyalah Supaya keturunan-keturunan orang Israel Yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah Dilatih berperang oleh Tuhan Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin Dan semua orang Kanaan Orang Sidon Dan orang Hewi Yang mendiami pegunungan Libanon Dari gunung Baal Hermon Sampai ke jalan yang menuju ke Hamad Mereka itu ada di sana Supaya ia mencobai orang Israel Dengan perantaraan mereka Untuk mengetahui Apakah mereka mendengarkan perintah Yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka Dengan perantaraan Musa Demikianlah orang Israel itu Diam di tengah-tengah orang Kanaan Orang Hed Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan Orang Yebus Mereka mengambil anak-anak perempuan Orang-orang itu menjadi istri mereka Dan memberikan anak-anak perempuan mereka Kepada anak-anak lelaki orang-orang itu Serta beribadah kepada Allah orang-orang itu Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan Allah mereka Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Sehingga ia menjual mereka kepada Khusyan Rishyataim Raja Aram Mesopotamia Dan orang Israel menjadi takluk kepada Khusyan Rishyataim Delapan tahun lamanya Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel Yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb Roh Tuhan menghigapi dia Dan ia menghakimi orang Israel Ia maju berperang Lalu Tuhan menyerahkan Khusyan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya Sehingga ia mengalahkan Khusyan Rishyataim Lalu amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya Kemudian matilah Otniel anak Kenas Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Eglon Raja Mohab Diberi Tuhan kuasa atas orang Israel Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek Menjadi sekutunya Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah Kota pohon korma diduduki mereka Delapan belas tahun lamanya orang Israel menjadi taklub kepada Eglon Raja Mohab Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka Seorang penyelamat Yakni Ehud Anak Gera Orang Benyamin Seorang yang kidau Dengan perantaraannya Orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Mohab Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua Yang panjangnya hampir sahasta Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya Pada pangkal paha kanannya Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Mohab Adapun Eglon itu Seorang yang sangat gendut Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu Disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang Tetapi ia sendiri berhenti Pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal Dan kembali menghadap Raja Berkatalah ia Ada pesan rahasia Yang ku bawa untuk Tuhanku Ya Raja Kata Eglon Diamlah dahulu Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar Lalu Ehud masuk mendapatkan dia Sedang ia duduk sendirian di kamar atas Di rumah peranginannya Berkatalah Ehud Ada firman Allah yang ku bawa untuk Tuhanku Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya Dan ditikamkannya ke perut Raja Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk Lemak menutupi mata pedang itu Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut Raja Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang Demikianlah Ehud sampai ke Serambi Pintu kamar atas itu ditutup Dan dikuncinya setelah ia keluar Baru saja ia keluar Datanglah hamba-hamba Raja melihat Tetapi pintu kamar atas itu terkunci Lalu berkatalah mereka Tentulah ia membawa air di kamar rumah peranginan itu Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung Tetapi Raja tidak membuka pintu kamar atas itu Kemudian mereka mengambil kunci Membuka pintu Maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai Sedang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri Ia lewat dari batu-batu berpahat Dan meloloskan diri ke arah Seira Setelah ia sampai ke sana Ditiupnyalah sangka kalah di pegunungan Efraim Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu Dan ia sendiri di depan Berkatalah ia kepada mereka Ikutlah aku Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu Orang-orang Moab itu Kedalam tanganmu Maka turunlah mereka mengikuti dia Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang Pada waktu itu Mereka menewaskan kira-kira sepuluh ribu orang dari Moab Semuanya orang yang tegap dan tangkas Seorang pun tidak ada yang lolos Demikianlah pada hari itu Moab ditundukan oleh Israel Maka amanlah tanah itu Delapan puluh tahun lamanya Sesudah dia Bangkitlah Samgar bin Anak Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu Enam ratus orang banyaknya Demikianlah Ia juga menyelamatkan orang Israel Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkanan di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai Tuhan tuntun Tuhan melindungi Jauhkan dari segala Marah bahaya Malah petaka bahkan maut sekalipun ya Bapak Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin